Ada apa di Bajak Kepo Buku episode perdana ini? Saya adalah seorang perawat, kerja di sebuah klinik, di sebuah penjara. Sedangkan teman saya ini, pergabinaan mungkin teman-teman lebih akrab dengan istilah nerapidana. Buku ini terinspirasi dari percakapannya dengan seorang asli Papua bernama Yali. Pak Jared, kenapa sih para bule itu punya banyak barang yang berharga, sedangkan kami di Papua nggak punya. Kelebihan Jared Diamond itu, buat saya dia langsung turun ke lapangan, ngikutin keseharian yang dia bilang peradaban primitif terakhir ada di Papua New Guinea, yang masih hunter-gatherer. Nah, cuma di sini saya lihat yang orang berbadan kekar, bertatu, membaca buku, duduk dan membaca buku. Halo para pendengar, kembali lagi di Podcast Kepo Buku. Kali ini saya Adit dan rekan saya, Chris Sanzara. Kali ini kami akan membaca Podcast Kepo Buku, Podcast kesayangan kita semua. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya adalah seorang perawat, kerja di sebuah klinik, di sebuah penjara. Nah, sedangkan teman saya ini, pergabinaan di tempat saya bekerja, mungkin teman-teman lebih akrab dengan istilah nerapidana. Gimana? Nerapidana. Kebetulan saya ketemu Mas Tristan ini. Kira-kira 6 bulan yang lalu, kurang lebih. Setelah kami ngobrol beberapa saat, ternyata dia adalah seorang pembaca yang serius. Sudah membaca banyak buku dan kegemaran atau genre buku kami ini cukup beririsan. Salah satunya adalah buku ini, Guns, Germs, and Steel, karya Jared Diamonds. Jared Diamonds sendiri adalah seorang pengajar di University of California, Los Angeles, seorang dosen geografi. Buku Guns, Germs, and Steel sendiri ditulis oleh Jared Diamonds pada tahun 1997 ketika beliau mengadakan penelitian di Papua. Nah, awalnya buku ini terinspirasi dari percakapannya dengan seorang asli Papua bernama Yali. Di sana Yali bertanya, Pak Jared, kenapa sih para bule itu punya banyak barang yang berharga, sedangkan kami di Papua nggak punya gitu. Dari pertanyaan sederhana tadi, Jared Diamonds terinspirasi untuk melakukan penelitiannya. Dan kontemplasi dia. Iya, dan kontemplasi. Kontemplasi. Merenung ya. Merenung dia. Kok bisa ya kita? Kok bisa seperti itu? Mas Tristan sendiri pertama kali mengenal buku ini, gimana ceritanya tuh? Wah, saya diperkenalkan sama buku Guns, Germs, and Steel sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu, Pak Adit. Ketika teman saya, dia merekomendasikan buku itu kepada saya. Karena kita ada ya kolektif pembaca. Oh iya. Ada ini, klub-klub. Klub baca. Seperti itu, dan dia rekomendasikan. Menarik buat saya. Dan dia kasih rekomendasi lagi, film dokumentarnya wala. Iya, rekomendasi. Wih, itu bagus juga. Bagus juga. Menarik buat saya ketika saya juga suka dengan teori peradaban manusia. Gemar membaca sejarah. Saya juga. Padahal ini ya, background Anda teknik. Teknik apa? Teknik seni. Sama saya juga, walaupun background saya kesehatan ya. Tapi, apa ini mungkin kayak curiosity kita sebagai manusia ya. Kita rasa ingin tahu. Kalau saya sendiri awal mengenal buku ini dari ini. Dari Goodreads. Jadi, ya Goodreads. Awal saya buat account. Saya genre, kita sebutkan genre yang kita suka. Kita pilih. Nah, saya pilih itu sejarah sosial dan sebagainya. Direkomendasikanlah oleh Goodreads buku Guns, Jerman, and Steel ini. Tapi, karena waktu itu saya lihat sampulnya kurang menarik bagi saya. Karena kan kecil itu di Goodreads kan. Dia kayak ada lukisan zaman Renaissance gitu. Orang kulit putih yang menggapai pundak bahasa Indian. Dan ingin membunuhnya itu kan. Waktu penaklukan Amerika. Malah saya melihatnya itu kayak gini. Itu kan Cortez atau Pizarro gitu harusnya kan. Malah saya waktu itu karena saya sepintas lalu lihatnya. Kayak pernah gak lihat lukisannya Michelangelo yang menggapai Tuhan. Menggapai Tuhan gitu. Iya. Itu kayak mirip-mirip gitu. Jadi, saya hapas ini. Saya pikir kayak buku textbook-textbook yang membosankan gitu. Jadi, saya gak lanjut baca. Cuman setelah tahun 2000, berapa saya awal bekerja di penjara itu. Jadi, saya kenal seorang warga asing. Dia senang baca juga. Kita sempat sharing-sharing bacaan. Buku Sapiensnya Harari. Harari. Dari buku Sapiens itu saya ketemu nih kalimatnya Jerodimus di awal buku. Nah, saya jadi penasaran. Kayaknya saya pernah lihat buku ini. Kayaknya saya riset-riset lagi, baca lagi. Tentang menarik juga. Walaupun, kalau kita sebagai pembaca Sapiens, mungkin ada beberapa hal-hal yang sepertinya sama gitu. Karena memang ya pembahasannya tentang peradaban. Peradaban. Evolusi peradaban gitu. Kalau bagi Mas Ristan sendiri, apa sih yang kira-kira dari buku Gars, Germ, and Steel ini dibandingkan dengan buku Sapiens? Menariknya apa? Menarik. Kalau menurut saya sih buku Sapiens itu bagus banget ya. Sama. Saya sampai pengen beli grafisnya. Sudah pernah dengar gak grafis? Grafik. Seperti grafik novelnya itu? Iya, grafik novelnya. Serius? Iya. Belum tahu ya? Belum tahu. Wah menarik tuh. Apa kira-kira Gars, Germ, and Steel ini kalau dibandingkan buku Sapiens kira-kira gimana? Ada kelebihannya kah? Ada yang perlu di... Kelebihan Jared Diamond itu buat saya dia langsung turun ke lapangan, terjun di kesehariannya gitu. Gak seperti hari-hari yang dia seorang sejarawan. Nah dia belajar textbook. Kalau Jared Diamond, dia memang turun langsung untuk ngikutin keseharian. Yang dia bilang peradaban primitif terakhir ada di Papua New Guinea yang masih hunter-gatherer kayak gitu-gitu. Iya, iya. Pemburu dan pengumpul ya. Iya. Ya kayak mereka benar-benar hidup di pedalaman, masih pemburu-pengumpul dengan kelompok-kelompok kecil. Jadi mereka tuh sekali ketemu. Dia kan untuk mencari kawin. Kenapa? Bertukar pengantin wanita ya. Pengantin wanita dan juga bertukar seperti di Trishishir, dia ngumpulin ikan dan memburu paus misalkan. Dan di pegunungan, gathering ya mengumpulkan buah-buahan, sayur-sayuran. Maksudnya ketemu di festival, barter. Barter. Tapi kadang-kadang terjadi pembunuhan juga. Karena suku-suku gitu. Nah ini menarik nih. Jadi kan Jared Diamond sependekatannya lebih ke geografis ya. Jadi gimana orang-orang yang tinggal di Eurasia itu diuntungkan oleh geografis yang mendukung peradaban. Di sana juga ada sabit fertile itu ya. Lengkung subur. Lengkung subur yang dimana gandum-ganduman dan padipadian itu berasal dari sana awalnya. Domestifikasi padipadian, hewan-hewan itu dimulai. Sehingga mereka pertanian bisa dimulai. Pertanian ini kan menghasilkan jumlah stok makanan yang cukup banyak. Sehingga mereka bisa mengembangkan peradaban. Mereka nggak usah berpikir lagi kan. Kalau misalnya kita pemburu-pengumpul, kita kan berpikir dulu. Besok saya makan apa nih? Kadang-kadang perang itu juga didasari ya setelah manusia bertani. Jadi mereka ingin mengembangkan lingkungan yang lebih luas, lebih subur. Ketika manusia di... Apa namanya di... Domestifikasi. Bukan di domestifikasi. Ketika manusia di dalam kelompok pertanian. Ketika manusia di kelompok pertanian ini sudah banyak. Mereka kan perlu lingkungan yang lebih luas. Jadi mulailah ke imperialisme. Dimulai kan mereka mulai eksplorasi. Eksplorasi wilayah yang lebih luas dan sebagainya. Pertanian juga kan ini. Kalau menurut Harari itu kan lompatan besar. Jumlah manusia itu bertambah berkali lipat. Kenapa jumlah manusia berlipat-lipat? Ya karena mengakomodasi dari lahanan yang luas ini. Ya ingin supaya menghasilkan banyak penggarap. Jadi sana jumlah manusia bertambah. Sistem pemerintahan tercipta. Muncul raja-raja gitu kan. Birokrasi. Pajak. Pajak. Nah pajak itu kan juga dicatat kan. Dicatat di tulisan itu. Tulisan itu sebagai pencatat pajak. Itu pertama kali kan muncul di sana. Di Sumeria. Ya di Sumeria. Di lengkung subur. Sumeria sama zaman Babylonia. Babylonia. Jadi untuk mencatat. Pengeluaran dan apa yang sudah pemasukan. Jadi si petugas-petugas pencatat pajaknya ini. Di lumbung-lumbungnya sudah masuk berapa. Jadi bangsa di Orasia itu. Lebih dahulu melakukan pertanian. Mendomestifikasi hewan. Dan tumbuhan dibandingkan manusia-manusia lain di. Benua Amerika. Benua Australia. Pocono gini dan sebagainya. Makanya. Mereka punya modal yang kuat untuk. Mengembangkan. Peradaban. Sebenarnya dari buku Gans, Germ, and Steel ini kan. Gans, Germ, and Steel itu kan ketiga-tiganya lahir dari. Ini pertanian. Karena. Germ sendiri kan. Dalam tanda kutip ya. Kumannya ini kan sebenarnya. Awalnya kan berasal dari binatang. Jadi ketika manusia mendomestifikasi binatang. Mereka kan hidup tanda kutip dengan binatang. Nah dari binatang itu virusnya lah. Virus apa bakteri menjangkiti manusia. Awalnya mungkin mereka pandemi ya. Kayak kita COVID ini kan. Pandemi. Banyak yang meninggal. Tapi akhirnya mereka kan menciptakan heart immunity. Jadi yang bertahan akhirnya menciptakan antibody terhadap kuman-kuman itu. Sehingga bangsa Eropa atau bangsa-bangsa di Eurasia ini memiliki kekebalan tubuh lebih awal daripada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga ketika mereka menjajah Amerika ya. Si Cortez, Pizarro, dan lain-lain itu. Ya karena mereka nggak punya Gans, nggak punya Germ. Germ sih kan mereka nggak punya kekebalan terhadap virus, bakteri, dan sebagainya. Ya mereka kalah. Akhirnya banyak yang mati karena sakit. Itu sumber-sumbernya ya pertanian tadi. Jadi mereka karena sudah berhasil mendomestikasi binatang lebih awal, mendapatkan manfaat dari itu. Sehingga mereka bisa menguasai Gans, Germ, and Steel lebih awal. Mereka bisa menjajah. Mereka dari yang saya baca, pasukan-pasukan Inka, Azdaq itu masih pakai ini. Masih pakai pemukul kayu. Ya kayu. Dan batu. Batu ya. Tahu nggak kira-kira alasannya. Nah salah satunya saya lupa nih pernah baca di mana. Itu karena bangsa Azdaq ini kan dia suka ini kan. Mesacrifice manusia. Pengorbanan manusia. Kayak di film. Untuk diwa mataharinya mereka. Iya. Jadi mereka itu ketika menyerang suku yang ingin mereka taklukkan itu mereka ingin lawannya itu ditumbang. Tapi tidak mati. Sehingga mereka bisa sacrifice korbanan. Jadikan korban. Jantungnya. Sampai akhirnya penjajah Spanyol datang. Dan mereka tidak siap dengan itu. Kaget. Memang bangsa Eropa pada saat itu kan memang sudah biasa berperang. Sedangkan di bangsa-bangsa asli Amerika kan enggak. Jadi ketika ada pendatang datang mereka ya nggak welcome-welcome aja kan. Nah di buku ini sendiri ada yang menarik nih. Dia kan Jared Diamond ini tertarik dengan Madagaskar. Nah Madagaskar itu kan dia bilang kok bisa di sebuah pulau di Afrika. Itu penduduknya bukan orang Afrika gitu. Lebih dekat ke orang Indonesia. Padahal di antara daratan Madagaskar dan Indonesia itu tidak ada orang yang dalam tanda kutip orang dengan ras bangsa Indonesia tinggal di sana. Nah di dokumenternya ini menarik nih. Kita agak melenceng dari buku ya. Jadi komenternya itu kan dimulai dari Afrika Selatan. Ya. Gimana bangsa buru itu dari yang petani-petani yang datang dari Belanda. Dari Belanda, dari Belgia. Ya mereka awalnya datang di Tanjung. Ada ke utara sebut bangsa Voyertrecker apa-apa. Di sana juga dijelaskan secara geografi benua Afrika itu kan cukup memanjang. Jadi ujungnya di Afrika Selatan, di Semenanjung, di Kipnya itu kan cukup dekat dengan. Kutub Selatan jadi kena iklim subtropis ya. Jadi hampir samalah kayak di Eropa. Namun ketika mereka mulai ke utara itu mulai beda. Nah ini salah satu yang menjelaskan tentang faktor geografis tadi. Kira-kira kesimpulan Mas Tristan dengan buku ini gimana? Sangat direkomendasikan untuk dibaca, Gunjam and Still. Buat saya itu yang membuat Harari, membuat buku. Membuat bukunya. Buat saya. Iya buat Anda. Masuk akal sih, karena kan bukunya terbit lebih dulu. Iya. Wah itu sangat representatif ya. Iya. Menurut Anda Harari ini plagia nggak tentang? Oh nggak, nggak. Dia sejarawan. Sejarawan. Dia ngeliat dari sisi sejarawan. Disiplinnya beda. Disiplinnya beda. Iya betul. Jadi ini ya, kita sangat merekomendasikan buku ini ya. Iya, sangat merekomendasikan. Jadi ini kan bukunya tebel ya. Kalau buku versi Indonesia-nya itu 600-an halaman. 600 halaman. Bagi Anda ini termasuk buku yang berat atau gimana? Bukan berat, dipang. Bukan berat untuk melempar. Jadi bagi orang-orang yang kan ketika saya sendiri ya, kadang-kadang lihat buku tebel itu kan minder. Bisa nggak saya? Bukunya gampang dicerna. Gampang dicerna. Karena Jared Diamond menulis dengan bahasa sehari-hari. Banyak yang banyak. Gaya storytelling. Gaya storytelling-nya. Bercerita. Bagus. Mirip sih kayak buku Savions. Savions juga diceritakan dengan gaya penuturan yang bagus. Apa mungkin karena mereka dosen kali ya? Salah satunya Jared Diamond lebih storytelling, dia karena pecinta burung. Dia burung apa aja, tau ya. Pas dia cerita itu. Saya tau burung ini, burung itu. Ketika dia hidup di Papua, dia... Hubungannya pecinta burung sama storytelling. Iya, tapi sih menurut saya memang buku ini wajib dipunyai ya. Yang kolaps juga bagus. Oh, kita melenceng. Oh, kita melenceng ya? Kolaps juga bagus. Nanti kita review deh. Nah, kira-kira Mas Trista nih, apa saran Anda? Saya kan sebagai perawat tugas kesehatan di penjara kan, lihat anak-anak itu, sebenarnya banyak anak-anak yang suka baca ya. Iya. Kita di sini kan kegiatan sedikit. Ada sih kegiatan pembinaan, cuman kan nggak banyak. Dan itu seleksi juga orang-orang yang bisa ikut kan. Nah, bagi penghuni penjara yang nggak bisa ikut program pembinaan yang nggak bisa ikut program pembinaan yang mereka nggak ada kegiatan. Kebanyakan dari mereka justru jadi pembaca. Cuman di sini saya lihat yang orang berbadan kekar, bertatu, membaca buku, duduk dan membaca buku gitu. Kalau di luar ya mereka aja, prema. Maka bagi para pendengar ya, kalau ingin menyumbangkan buku atau yang bingung tuh, kan banyak Mas saya lihat. Saya kan ikut beberapa komunitas pencipta buku di Twitter, di Instagram. Banyak loh di antara para membernya itu yang bingung, bukunya mau disumbangin kemana. Kan banyak orang yang... Tolong disumbangkan ke penjara. Nah, itu dia. Tolong disumbangkan ke penjara, karena kami membutuhkan banyak buku-buku bagus. Membutuhkan buku-buku dan ya mungkin kayak referensi yang kita butuhin mungkin ada di buku yang mau disumbangkan. Iya, siapa tau gitu ya. Karena bener-bener di sini kita kadang-kadang buku yang baca itu-itu aja gitu. Buku-buku yang disumbangin oleh... Kayak Moby Dick gitu ya. Kok Moby Dick? Moby Dick. Maunya apa nih? Kalau saya maunya sih buku-buku kayak gini ya. Saya ikut baca ya deh. Ya, baik. Saya kira demikian podcast kali ini. Saya dan Mas Tristan mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau reviewnya kurang bagus karena ini review pertama kami. Ya, mudah-mudahan next time kita bisa mereview buku yang lain. Dadah! Mas Adit, Mas Tristan. Keren banget nih. Gue tepuk tangan nih atas nama Steven, nama Toto nih. Yang lagi dengerin juga. Wah, keren banget. Asli, keren banget, keren banget. Review-nya dapet, tapi ngobrol-ngobrolnya dapet. Jadi nggak berasa gitu loh. Kayak lagi dengerin kalian ngobrol, tapi juga dapet. Oh ini nih, bukunya seperti ini nih. Dan gue pribadi jadi tergoda untuk baca lagi. Karena sempat mulai baca bukunya Pak Jared Diamond sini. Tapi nggak lanjut karena mungkin terintimidasi sama bukunya yang tebel itu. Tapi keren banget. Keren banget. Relak banget dah kepo buku dibajak sama kalian berdua. Lanjut dong Mas. Bikin podcast buku juga. Kan udah nyoba-nyoba nih kepo buku nih. Kalau memang masih ada ragu atau masih belum pede atau waktunya belum ada. Ya, balik aja ke sini lagi bajak kepo buku. Rela kalau kita dibajak oleh kalian berdua. Ya, keren banget. Dan teman-teman, kalau kalian mau ngebajak kepo buku juga. Silahkan aja langsung cari informasinya di at kepo buku. Di Instagram kita, at kepo buku. Atau langsung masuk ke markas pembajak kepo buku. Yang ada di s.id garis miring bajak kepo buku. S.id garis miring bajak kepo buku. Dan kami siap untuk dibajak oleh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa memicu teman-teman untuk Wah, ternyata gue bisa juga dong bikin podcast kayak kepo buku. Kenapa enggak? Silahkan. Pokoknya kita relain deh kepo buku untuk dibajak oleh kalian untuk latihan bikin podcast buku sendiri-sendiri. Thank you Mas Adit. Thank you Mas Tristan. Siapakah pembajak kita berikutnya? Udah ada dong. Udah ada dalam antrian. Ditunggu aja. Ditunggu. Terima kasih telah menonton!